Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlogs. Semangat pagi! 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 Luar biasa! Tetap semangat! Tetap semangat ya, Alhamdulillah. Teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini. Kali ini saya akan bahas cara menghadapi desa pinjaman online, desa pinjol yang datang ke rumah Anda menagih. Seperti apa nih? Ini konten daging. Harus diikuti dari awal pertengahan sampai habis ya tayangan video ini. Silahkan, simak videonya baik-baik. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari desa pinjaman online. Alhamdulillah, teman-teman, bertemu kembali. Kembali dengan channel ini yang tetap membersamai kalian semua dalam situasi kalian gagal bayar, pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kali ini cukup penting yang harus kalian punya ini ya. Tonton video ini sampai habis. Karena ini bagian yang penting, bagian yang daging. Video yang terdaging ini ya. Terkait masalah, cara menghadapi desa pinjol yang datang ke rumah Anda. Bagaimana caranya? Bagaimana kita menyikapi desa-desa pinjol yang hadir ke rumah Anda untuk melakukan penagihan? Simak dan tonton videonya. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya ajak semua, kawan-kawan, dimanapun berada yang nonton video saya ini, yang belum mendukung dan support channel ini, silahkan, di-subscribe channel Jamal Opis, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Aktifkan, kawan-kawan, agar Anda dapat notifikasi atau pemberitahuan atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya ada tiga kali. Ada siang hari, ada sore hari, ada malam hari, silahkan tonton semuanya. Mudah-mudahan video-video ini membuat segar mental Anda, menguatkan posisi mental Anda yang sudah jatuh saat ini, dan yang pastinya membuster mental kalian semua. Biar kalian yang saat ini sedang down, sedang tidak baik-baik saja mentalnya, karena banyak diserang dan diindimasi oleh teror yang biada sekali dari pinjol, mudah-mudahan Anda semua bisa survive ya. Makin kuat, makin fresh ya ke depannya. Oke, kawan-kawan, simak videonya. Jangan pernah dilewat, jangan pernah di-skip, biar tidak ada ilmu yang tertinggal. DC datang ke rumah, ke tempat kerja. DC ngancam mau datang. Kira-kira datang nggak ya? Banyak sekali pertanyaan ini. Pertanyaan yang selalu ada dan selalu saya dengar, selalu saya lihat di postingan, DC di daerah Tanggerang ada nggak ya, Pak? Mohon infonya. DC di wilayah Jawa Timur, di kabupaten ini, kira-kira ada ya nggak, Pak? Di kecamatan ini, kira-kira datang nggak ya, Pak? Di hari keberapa, DC datang. Ini pertanyaan yang banyak sekali yang saya terima. Bahkan dipertanyakan di beberapa forum sekalipun, bukan forum yang saya dirikan ya, seperti ada di grup Facebook. Itu sama sekali, tidak pernah berkurang, malah bertambah pertanyaan tersebut, makin menjadi-jadi. Ini merupakan indikasi bahwa nasabah masih takut, masih ngeri untuk dikunjungi atau didatangi oleh DC pinjaman online. Bila mereka tidak ada rasa ngeri lagi, tidak ada lagi rasa takut, atau rasa was-was diatangi oleh DC pinjaman, pertanyaan itu tidak akan pernah terlontar. Paham? Saya ingin, setiap teman-teman yang menonton video ini, benar-benar dilihat, diresapi, ditonton, kalau belum paham, balikin lagi, balik lagi nontonnya dari awal. Kalau belum paham juga, masih juga ngeri, balik lagi nontonnya. Sengaja video ini saya buat, karena masih ada keresahan atas kedatangan DC pinjaman online. Masih banyak keresahan atas ancaman-ancaman DC pinjaman online yang akan datang. Karena setiap kali ancaman dari DC ini selalu mengedepankan. Kalau misalnya belum bayar, jam 19.00, maka besok hari, kami akan turunkan tim ke lapangan untuk melakukan penagihan kepada Anda didampingi oleh RT dan RW setempat. Selalu seperti itu. Kalimat-kalimat itulah yang meracuni pikiran para nasabah gagal bayar yang saat ini sedang kebingungan dan ketakutan, malah tambah takut lagi. Nah, disini saya mencerahkan kalian semua. Sekaligus saya ingin mengedukasi kalian. Biar kalian punya bekal yang kuat. Biar kalian punya ilmu yang cukup. Bagaimana cara menghadapi DC pinjol? DC pinjol datang, saya ingin ya, setiap teman-teman yang menonton video ini, ketika bertemu DC pinjol, bukan lagi rasa takut, tapi rasa berani yang muncul dan rasa penasaran, ngapain lo mau datang? Nah, itu. Keren nggak kalau kayak gitu? Lo siapa? Nah, kayak gitu kan? Bukannya, ya Pak, ada apa ya Pak? Siapa? Ini Pak, Bapak dari mana? Nah, itu ngeri. Kalau udah kayak gitu, aduh. Saya nggak mau ya teman-teman memiliki rasa kayak gitu. Oke, ini. Saya kasih tau ke kalian ya. Kunjungan DC, itu dibagi dua. DC pinjaman online atau disebut juga kalau teknis secara SOP di perusahaan, di perusahaan pinjol, itu namanya field collection, field call, app set. Ya, atau teman-teman biasa nyebut DC lapangan. DC lapangan BG2, ada DC lapangan yang asli, murni, DC yang pure, internal mereka, atau dari pihak pinjaman online-nya, ada pihak ketiga yang sudah dikuasakan, ya, kepada pihak ketiga, DC yang sudah dikuasakan pihak ketiga. Jadi ada dua, dari internal, dari pihak ketiga, atau dari agency, atau dari pihak alih daya penagihan, ya. Itu berarti sudah dikuasakan pinjaman ketiga. Nah, berarti ketika pertama kali Anda menjumpai ada DC datang ke rumah Anda, pastikan, Anda bertanya, Bapak dari mana? Tanya, Anda wajib nanya dengan tegas, lihat sorot matanya. Jangan pernah Anda tidak menatap matanya. Karena itu akan membuktikan bahwa Anda tidak ada rasa takut. Tatat matanya. Bapak dari mana ya, Pak? Tanya. Kalau dia bilang, saya dari aku laku. Nah, dari aku lakunya, dari pihak ketiga, atau dari pihak aku laku langsung, Pak? Tanya seperti itu. Jadi biar Anda bisa membedakan nanti ke mana lagi Anda akan bertanya. Pertanyaan Anda sampai di mana nanti? Nah, jawab ya. Biar mereka yang jawab. Dari pihak mana? Misalnya dari aku laku. Aku laku dari pihak aku lakunya, atau dari pihak ketiganya, Pak? Mohon dijawab. Gitu kan? Nah, setelah itu, oh, saya dari aku lakunya. Oke, kalau gitu ya. Saya minta ID card, Pak. ID card, Pak. Lalu setelah mereka menunjukkan, minta KTP-nya. ID card sama KTP harus sama namanya. Nama di ID card, misalnya Johan Ginting, di KTP juga harus sama. Namanya Johan Ginting. Nggak boleh berbeda. Kalau berbeda sudah. Berarti usir. Suruh pulang. Ya, berarti memang orang itu sengaja memanipulasi nama yang ada di ID card sama yang ada di KTP. Lalu setelah itu, ketanyakan surat tugas. Ingat, surat tugas wajib ada kop surat. Kalau dia ngaku dari aku laku, dari aku lakunya. Dari aku laku yang menugaskan kepada dia. Nah, di dalam surat tugas harus jelas. Ada penerima tugas, ada pemberi tugas. Penerima tugas berarti yang datang kepada Anda saat itu. Pemberi tugas berarti pimpinan yang di kantor. Lalu di dalam surat tugas itu tertuju langsung kepada Anda. Kepada nasabah. Misalnya ditugaskan untuk menagi nasabah atas nama siapa, alamat di mana, lalu di bawahnya tertera-tertera urayan utang kalian. Dengan nominal utang yang masih belum dibayar, sejumlah sekian rupiah. Ada kode virtual account yang harus Anda bayar itu ada virtual account. Disebutkan dari bank mana, BCA, Mandiri, Niaga, semuanya disebutkan kode virtual account. Lalu di sana juga ada masa expired surat tugas. Berapa lama surat tugas itu? Masanya. Paham ya? Ini surat tugas yang beneran surat tugas harus seperti itu bunyinya. Bukan surat tugas kepada setiap nasabah misalnya aku laku. Kepada semua nasabah kredipu. Kepada semua nasabah kredipu. Bukan seperti itu bunyinya. Bukan secara global tapi harus spesifik kepada nasabah siapa. Paham? Ini ID card. Harus sama dengan KTP. Lalu keduanya, surat tugas. Yang mana surat tugasnya harus spesifik. Surat tugas ditugasin kepada nama Anda. Nasabahnya ada namanya tertera dalam surat tugas dan ada alamatnya. Paham? Lalu ketiga, sertifikasi profesi penagihan. Itu melekat dan wajib dibawa serta oleh setiap petugas penagihan. Paham? Periksa. sertifikasi profesi penagihan yang harus mereka bawa. Ada barcode-nya, Anda bisa barcode di sana. Anda bisa download di HP itu aplikasinya QR Code ya atau untuk scan barcode. Anda silahkan. Banyak aplikasinya di Play Store. Anda silahkan download. Lalu Anda scan. Nanti akan muncul. Anda akan digiring ke salah satu link untuk melihat benarkah itu sertifikasi milik dia. Atas nama dia. Paham? Nah, lalu setelah itu Anda yakinkan dan pastikan kalau mereka dari pihak ketiga pastikan mereka membawa namanya surat kuasa penagihan yang dikuasakan dari pihak pinjolnya misalnya dari pihak aku laku kepada pihak ketiga yang ditunjuk dan ada surat kuasanya. Itu wajib. Kalau itu dia mengaku dari pihak ketiga. Tapi kalau mengaku dari pihak aku lakunya cukup sampai Anda memeriksa mana sertifikasinya. Tapi kalau dari pihak ketiga Anda wajib menanyakan mana surat kuasa. Surat kuasa dari pihak pinjol pihak kredit pop pihak kredit pintar kepada perusahaan dia. Perusahaan yang dia tempat bekerja di pihak ketiga tersebut. Paham ya? Nah, lalu setelah itu kalau misalnya semuanya tidak ada cuma ID card saja dan surat tugas saja yang global tidak spesifik persilahkan untuk pulang. Lalu dia akan bertanya kalau saya bisa perlihatkan semuanya saya bisa perlihatkan sampai sertifikasi profesi penagian Bapak harus bayar ya. Eits, tunggu dulu. Itu sudah basi. Itu suatu penekanan dari mereka untuk menekan Anda atas kekurangan data dan dokumen mereka bawa. Jadi Anda jangan gentar. Anda bilang saya minta dokumen tersebut untuk meyakinkan bahwa saya bertemu dengan orang yang tepat dari pihak pinjaman online atau yang diutus oleh pinjol untuk ketemu dengan saya. Itu adalah salah satu kelengkapan yang memang harus Bapak bawa yang harus Ibu bawa ketika menagih kepada seseorang termasuk menagih ke saya. Jadi dokumen itu yang Bapak bawa yang tadi saya sebutkan dan saya minta bukanlah untuk nanti ketika ditunjukkan saya langsung harus bayar wajib bayar. Bukan. Itu adalah untuk menunjukkan bahwa Anda adalah benar orang yang tepat yang ditunjuk oleh pinjol untuk menagih. Bahwa Anda adalah orang utusan dari pinjol. Karena nama Anda sudah ada di sana dan benar Anda ditugaskan ke nama saya. Bukan ke global bukan ke seluruh kredit pintar ke seluruh nasabah kredit bukan tapi tertunjukkan saya. Benar-benar Anda ditunjuk oleh perusahaan untuk menagih ke saya. Paham ya? Sampai sini ya? Jadi itu fungsinya. Jadi kalau misalnya ada bertanya kalau misalnya saya tunjukkan bayar ya bayar lah. Lah bayar gimana? Saya aja bertemu Anda belum bisa melihat kelengkapan dokumen yang Anda bawa saya belum tahu apakah Anda benar-benar orang yang ditunjuk oleh perusahaan itu bagaimana saya mau bicarakan masalah tagihan. Jangan pernah menerima pembicaraan mereka atau menerima tagihan yang mereka mau nagih ke kalian kalau mereka belum menunjukkan semua surat-surat tersebut. Dan ingat ini warning ya buat kalian. Ada salah satu konten ya. Saya tidak akan sebut kontennya di mana ya. Kontennya siapa namanya ya. Ada bertebaran di TikTok ada bertebaran juga di YouTube ya. Yang selalu menyarankan ketika ketemu dengan DC sambutlah DC lalu baik-baikin DC DC juga manusia DC juga seperti Anda manusia lalu minta ke dia keringanan wey hello lo mau jerumusin orang yang nonton supaya bayar digiring bayar curi gak? hati-hati curi gak yang kayak gitu mengusung misi gitu kan agar nasabah itu ketika didatang ke DC langsung nego nah ngerti kan? maksudnya ya hati-hati yang kayak gitu ya sudah jelas-jelas gitu kan kita mau menghancurkan pinjol dengan cara gagal bayar ini malah menyuruh nasabah yang didatangnya DC suruh nego nego saja kalau misalnya emang gak ada kasih tau nanti kalau saya ada saya akan bayar eh hello nasabah jangan janjiin ke DC bayar kapan? jangan pernah ada kalimat-kalimat yang terucap bahwa Anda akan bayar nanti kalau ada duit ya jangan kawan ini banyak nih konten-konten kreator ya yang ada di TikTok yang ada di YouTube seperti itu menyarankan coba kalian nego ke DC DC juga manusia dia juga butuh gaji sama ehits hati-hati ya sudah kalian gak usah tonton konten seperti itu jangan meracuni pikiran kalian ya kalian sudah tegak lurus sekarang gimana caranya kalian gagal bayar ya banyak sudah korban yang bergelimpan termasuk kemarin salah seorang karyawati yang karyawati Indomaret ya di Gorontalo yang meninggal dunia dengan cara-cara yang tragis mengakhiri hidupnya ehits konten-konten kreator yang nyuruh-nyuruh bayar lo liat korban pinjol bisa liat gak atau Anda buta matanya ya bisa liat korban korban kita disini menggulung gimana caranya pinjol bangkrut Anda suruh bayar makin panjang nafas pinjol hati-hati ya kawan-kawan bisa memilah dan memilih konten yang bisa Anda tonton dan patut ditonton pahami ya kawan-kawan ini ya info yang baik buat kalian dan perlu kalian pahami dan perlu kalian camkan ya jangan sampai kalian nonton ya konten-konten seperti itu yang lama-lama menggiring opini agar kalian bayar ketika didatangi oleh DC Pinjol agar kalian nego dengan DC Pinjol agar kalian minta konsultasi dengan DC Pinjol bayar pokoknya aja hati-hati yang kayak gitu paham oke kawan-kawan saya tutup saja video kali ini ya seperti biasa saya minta feedback dari kalian untuk yang sudah mengerti yang sudah paham yang sudah tidak takut silahkan ketik dan tulis di kolom komentar saya paham saya mengerti saya tidak takut ini sebagai indikasi bahwa Anda sudah paham sudah betul-betul mengerti dan tidak ada lagi rasa takut yang ada dalam diri kalian yang ada dalam pikiran kalian silahkan tulis dan ketik di kolom komentar saya paham saya mengerti jadi saya tidak takut halo teman-teman semua jangan lupa ya untuk subscribe channel youtube jama official vlog lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah di upload jangan lupa juga untuk di like di komen dan di share terima kasih alhamdulillah ada penghujung video seperti biasa saya akan kasih kesimpulan DC datang jangan ditakuti DC datang pertama kali sambut seperti yang tadi saya uraikan ada ditanya ID card KTPnya lalu kedua ditanyakan mana surat tugas surat tugasnya harus ada nama Anda di sana tertuju kepada siapa mereka menagih ada alamat Anda di sana ada besaran nilai rupiah berapa yang harus dibayar totalnya berapa utang yang harus dibayar ada juga di sana mungkin ditunjukkan kode virtual account dari bank mana saja yang harus dibayar melalui bank mana saja fasilitas membayar lalu di sana ada nama pemberi tugas dan penerima tugas lalu ada masa expired surat tugas lalu Anda tanyakan yang ketiganya sertifikasi profesi penagihan wajib itu dimiliki sesuai dengan peraturan POJK nomor 10-05 POJK tahun 2022 di pasal 103 jelas di sana bahwa setiap tenaga penagihan SDM penagihan wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan wajib ya itu wajib bunyinya dan bagi pihak ketiga yang datang bukan dari pihak internal bukan dari pihak aku lakunya bukan dari pihak kredit tapi dari pihak ketiga wajib ditanyakan surat kuasa penagihan surat kuasa penagihan dari pihak pinjol kepada pihak dia perusahaan pihak ketiga tersebut dimana dia bekerja SDM tersebut paham ini semua untuk benteng kalian ini semua untuk membuat kalian safety karena kalian berhadapan dengan orang yang tepat dari pihak pinjol yang benar-benar ditunjuk dan sudah mengerti alur dan SOP yang berlaku paham kalau kalian paham saya pamit ya mudah-mudahan kalian semua paham dan memahami isi video ini sebagai power booster buat kalian semua sebagai penaih mental buat kalian semua sebagai pembuat yang membuat anda lebih percaya diri menghadapi hari demi hari walaupun banyak teror walaupun anda diancam akan didatangi oleh DC anda sudah tidak lagi rasa takut dan pertanyaan-pertanyaan kapan DC datang lama-lama akan hilang insya Allah ya kalian kuat oke kawan-kawan itu saja yang mau saya bagikan sebelum saya tutup seperti biasa saya akan mendoakan kalian semua yang saat ini sedang sakit sedang terbaring sakit benar-benar Allah angkat sakit penyakit kalian Allah sembuhkan kembali Allah pulihkan kembali agar kalian dapat berkumpul dengan keluarga dapat kembali mengais rejeki dan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga kalian semua teman-teman yang saat ini rumah tangganya di ujung kehancuran rumah tangganya diambang perceraian semoga Allah batalkan rencana perceraian kalian Allah kembali membalikan hati kalian satu sama lain saling mencintai saling mengasihi Allah kembali menjadikan kalian keluarga yang keluarga yang tanpa kekurangan keluarga yang selalu dipenuhi dengan keberkahan Allah dan keluarga yang selalu dilimpahi dengan rejekinya teman-teman semua yang saat ini sedang kebingungan sedang mencari pekerjaan kesana kemarin gak dapat pekerjaan banyak longan tapi tidak ada tidak ada kesempatan untuk bekerja insya Allah ada satu semasa satu saat dalam waktu dekat pekerjaan yang terbaik untuk anda semua yang dikasih oleh Allah sabar tawakal tetap berikhtiar terima kasih saya pamit robana ati nafi dunia sana wapil akhir ati sana wakin aja banar wallahum wafiq ila kuwami toriq wabilahi topik wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo bravo selamat menikmati